Kita akan belajar tentang kebangunan rohani atau revival atau sekarang gereja Indonesia lagi dihebohkan dengan Pentecostal ketiga Orang berpikir Pentecostal ketiga itu apa kan bingung, gak ngerti apa Kebanyakan gak ngerti Apa sekedar acara ibadah rakyat biasa, bukan Itu sebenarnya sudah ada sejak lama Dan patokan dari Pentecostal ketiga adalah namanya kebangunan rohani di Asusa Street dan Pensacola Tapi saya akan coba belajar tentang hari malam hari ini kita akan belajar tentang kebangunan rohani dari abad 18 sampai abad 21 Jadi kurang lebih ada 76 kebangunan rohani Kebangunan rohani itu bukan KKR, kebaktian kebangunan rohani KKR nanti ada altar kol kesembuhan, pelepasan, partiasan roh kudus, bukan Jadi kebangunan rohani atau revival atau Pentecostal ketiga itu adalah satu gelombang Dimana Tuhan sendiri yang mengintervensi Kuasanya begitu powerful sekali Sampai begitu luar biasanya Sehingga orang-orang dilawat Tuhan dan bertobat secara masif secara masal luar biasa Nah ini kejadian itu pernah terjadi di Indonesia tahun 1965 kurang lebih tahun 1966 di Soe, di Rote, di Kupang Dimana air menjadi anggur Orang lumpuh berjalan, orang putam melihat orang mati di bangkit Banyak terjadi dan kejadian itu Akan terulang kembali di akhir jaman Itu yang diharapkan para hamba-hamba Tuhan Kita semua orang percaya Dan kebangunan rohani yang pertama kali terjadinya di Loteng Yerusalem Waktu ketika murid Tuhan berdoa Mereka berkumpul bersatu penyembah Tuhan Tiba-tiba ada hadirat Tuhan Ada kuasa roh kudus turun begitu rupa memenuhi mereka Sehingga luar biasa sekali Hadiratnya tebal sekali Dan kisah para rasul fasal yang pertama Fasal yang kedua Fasal yang ketiga Fasal yang keempat Sampai sepanjang kisah para rasul Isinya adalah kebangunan rohani Orang-orang dipenuhi roh kudus Dan mengalami lawatan Tuhan luar biasa Dan waktu kebangunan rohani terjadi Sign and wonder Mujican dan tanda-tanda ajaib itu biasa Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Mati di bangunan itu adalah biasa Bahkan ada seorang Ada orang anak muda yang lagi Dengerin Paulus kotbah Dan dia ketiduran jatuh dan mati Dan tiba-tiba Paulus bangkitkan Instan begitu rupa Orang lumpuh berjalan Puta melihat Kisah para rasul yang terjadi terus-terusan itu Dari pasal satu, pasal dua, pasal tiga, pasal empat Sampai pasal terakhir Terjadi revival Dan sejak itu Gereja mulai Dianiaya Semakin dianiaya Waktu itu kan gereja dianiaya Bergembang pesat sekali Tapi tiba-tiba Hilang Setelah masyarakat rasul-rasul Kebangunan rohani hilang Sampai lagi dibangkitkan Dibangun lagi Dimunculkan kembali Di abad Beberapa abad sebelumnya Setelah kejadian itu Memang ada kebangunan rohani Tapi kita gak akan bahas Bahkan muncul hamba-hamba Tuhan yang luar biasa Yang mengajarin tentang kayak Madame Jane Guyon Bagaimana menulis buku Mengalami kedalaman dengan Kristus Mengajarin bagaimana mengalami Kedalaman dengan Tuhan Hubungan Tuhan dengan Tuhan Hubungan pribadi dengan Tuhan Sampai dia memiliki kedalaman Yang luar biasa sekali Nah kita akan belajar dari abad 18 Di abad 18 itu terjadi kebangunan rohani Di tahun 1727 Ini terjadi kebangunan pencuaran roh kudus Kembali melawat orang secara luar biasa Di pertemuan doa biasa Orang-orang dipenuhi roh kudus 300 orang di jama Tuhan Dari 300 orang tadi Dipenuhi roh kudus secara luar biasa Mereka melahirkan 100 misioners dikirim Ke seluruh dunia Dari percikan tadi Percikan Jadi kebangunan rohani bukan ibadah biasa Ibadah yang Powerful sekali Ada manifestasi Tuhan Manifestasi present Manifestasi Tuhan yang Dimanifestasikan Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan Itu begitu real dan nyata Tangible dan tangible Sampai orang-orang dipenuhi Mabuk oleh roh Dipenuhi dan akhirnya mereka hidupnya diubahkan Nicholas Ziesendorf Di tahun itu Terus Sekitar 7 tahun kemudian Di Inggris terjadi Kebangunan rohani luar biasa lagi Ada pertobatan 50 ribu orang bertobat Terus Sampai 250 ribu orang bertobat Luar biasa itu Dimulai oleh Seorang Hambat Tuhan Namanya Jonathan Edward Ini luar biasa sekali Banjir In jiwa-jiwa Sampai Dilawat Tuhan Luar biasa Terus Itu tahun 1735 1739 Dari percikan tadi Muncul Lahir namanya John Wesley Dan Josh Waterfield Ini orang-orang yang Melahirkan kebangunan rohani Di zamannya Sampai bukunya Sampai hari ini juga ada Sekali 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 Ada 20 ribu 5 ribu Tapi zaman dulu kan orang Sebanyak sekarang Zaman dulu luar biasa Dia bikin kebaktian Tenda Dan mujica terjadi Luar biasa Pertobatan luar biasa Terjadi di zaman itu Sampai orang-orang Penyembah berhala Pada bertobat semua Di 1745 David Brains Itu juga bikin Kebangunan rohani Mereka bikin kebaktian Bukan kebaktian Yang dibikin-bikin loh ya Kebaktian Karena ada orang Haus dan lapar Mencari Tuhan sungguh-sungguh Hadirat Tuhan Begitu kuat Melawat orang-orang Kalau disini Kita ini Sungguh-sungguh Kita prepare Persiapan Kita gak lagi mempersiapkan Kebangunan rohani Mempersiapkan revival Mempersiapkan Pentangustak ketiga Bukan ibadah biasa loh Waktu kita Berapa orang 10 orang 15 orang 20 orang 30 orang 100 orang Berdoa Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Sungguh-sungguh Di tempat ini Tiba-tiba Satu mall ini Dilawat Tuhan Mereka merasakan Hadirat Tuhan Orang-orang Kenal Tuhan Mereka Dilawat Tuhan Bertopat Itu Namanya revival Itu Bangunan rohani Seperti itu Bukan yang kita bikin Biasa-biasa 1781 Juga ada Libuan orang Dilawat Tuhan Namanya Conwall Tahun Tahun Ini bukunya Bagus sekali Terus 18 Ini masih banyak Amba-amba Tuhan Sejamannya Yang dipakai Tuhan Luar biasa 18 71 Ada namanya D.L. Moody Dwight Dwight L. Moody Ini orang-orang Di New York Di Amerika Utara Dipakai Tuhan Juga kebangunan Luar-luar Rohani Luar biasa Sekali Ada Charles Parham 1901 1904 Ada Evan Robert Ini sekali Kotbah Ada 70.000 orang Dilawat Tuhan Bertobat Dalam waktu Kurang dari 3 bulan Ada 100.000 Orang Dilawat Tuhan Ratusan ribu Orang Bertobat Dilawat Tuhan Oleh penginjilan Dan gara-gara Kebangunan Rohani Dikirikan Misionaris Ke Asia Ke Afrika Ke Cina Ke Amerika Latin Ke Samudera Pasifik Dan kegerakan Itu bergerak Terus sampai hari Jadi bukti Tuhan Pingin mencurahkan Kuasanya secara Luar biasa Adanya revival Adanya kebangunan Rohani Dimulai dari mana Orang yang haus Dan lapar akan Tuhan Orang yang sungguh-sungguh Mencari Tuhan Tidak puas dengan Kekristenan hari ini Tidak puas dengan Minggu ke gereja Tapi pingin sesuatu Yang Tuhan Begitu real Dan nyata Melakukan mujizat Dan luar biasa Zaman-zaman itu ada 1905 Ini ada MISMP McPherson Luar biasa ini Orang-orang luar biasa Ada William Seymour Ini gara-gara ini Ada Waktu itu ada Smith Wigglesworth Macem-macem Luar biasa ini Mereka gara-gara ini Dikirim penginjil-penginjil Keluruh dunia Dari kebangunan Rani Melahirkan orang-orang yang Antusias untuk Pemenangan jiwa Makanya dikirim Penginjil-penginjil Misionaris-misionaris Keseluruh dunia Sampai Kita juga ikut Dimenangkan Kurang lebih Seperti itu Ada Kebangunan rohani Di Wells Di Inggris Di Pensacola Yang terakhir Di Toronto Blessing Itu orang-orang Dilawat Tuhan Holy Laughter Jamannya itu Jadi pertentangan Tapi itu Dari kejadian itu Merubah Merubah Banyak orang Diubah Dalam hadirat Tuhan Itu namanya Kebangunan rohani Bahkan di Papua Kuno Kini Juga terjadi Kebangunan rohani Tahun 1988 Oleh Johan Van Bruggen Di Cina Sampai hari ini Juga masih terjadi Kebangunan rohani Ribuan orang Bertobat Dilawat Tuhan Itu namanya Kebangunan rohani Kegerakan besar Yang Diizinkan Tuhan Untuk melawat Orang-orang Percaya Melawat Melawat Umatnya Untuk menyelesaikan Apa yang Tuhan Mau kerjakan Dan ini masih Akan terjadi Sampai akhir jaman Nah Kalau kita lihat Hamba-hamba Tuhan Di seluruh dunia Itu matanya Tertuju kepada Indonesia Dia akan Dia perselidikin Bahwa Tuhan akan Selalu akan Melakukan namanya Repitation Pengulangan Kembali Kepengulangan Kembali Kalau dulu Di Kisah para Rasul Diulang Akhir-akhir Jaman selalu Diulang Di jaman Perjanjian lama Ada pengulangan Pengulangan Selalu pengulangan Dan itu Selalu Terjadi Sekarang Bagian kita Adalah Mempersiapkan Diri Apakah kita Ini benar-benar Pingin Apa enggak Rindu Apa enggak Kalau kita Merindukan Dengan Despert Rasa Haus dan Lapar Baru Kita akan Mengalami Itu Jadi Kekristenan Kita Bukan Fokus Pada Kebutuhan Kita Hari Ini Masalah Kita Hari Ini Memang Kita Punya Masalah Memang Kita Punya Fokus Kita Masuk Dalam Dimensi Yang Dalam Artinya Kita Mengenal Jauh Sampai Kedalaman Hati Tuhan Sampai Apa Yang Tuhan Mau Itu Harus Nempel Ke Kita Jadi Dimensi Yang Dalam Bukan Karena Apa Tapi Karena Kita Akan Dibawa Masuk Dalam Pusat Gehendak Tuhan Dimana Tuhan Pengen Mencurahkan Rohnya Secara Luar Biasa Dan Kita Dipakai Secara Luar Biasa Bukan Buat Kita Tetapi Buat Tujuan Tuhan Kita Dipakainya Bukan Fokus Pada Diri Kita Sendiri Kebutuhan Kita Sendiri Masalah Kita Sendiri Hidup Kita Sendiri Tapi Tuhan Mau Bawa Kedalam Level Yang Berbeda Lagi Fokusnya Kepada Tujuan Tuhan Fokusnya Kepada Orang Lain Fokusnya Kepada Gereja Tuhan Fokusnya Pada Kehendak Tuhan Fokusnya Kepada Kegerakan Tuhan Tuhan Maunya Apa Saya Meski Lakukan Apa Saya Meski Dengar Suara Yang Mana Saya Meski Fokus Yang Dimana Yang Keputusannya Saya Harus Ambil Apa Itu Tuhan Akan Bawa Arahkan Kita Kesana Karena Kereja Kalau Kekristenan Cukup Hari Minggu Gereja Orang Tidak Bertaubat Mana Bisa Kekristenan Kita Harus Bergerak Dari Hari Kehari Berjalan Dari Hari Kehari Dari Dimensi Satu Kepada Dimensi Yang Lain Supaya Kita Dipercayakan Perkara Perkara Yang Besar Ini Orang Orang Biasa Dipakai Tuhan Luar Biasa Sampai Terjadi Namanya Kebangunan Di Asusastrit Asusastrit Disitu Banyak Banyak Orang Jepang Kalau Tidak Salah Di Jalan Asusastrit Jalannya Tidak Panjang Tapi Disitu Ada Satu Tempat Gudang Tua Dibikin Kebaktian Dan Disitu Orang Haus Dan Lapar Satu Blok Itu Dilawat Tuhan Orang Bertopat Nangis Hancur Hati Luar Biasa Dari Situ Terpercay Kebangunan Rohani Lagi Di Asusastrit Ada Di Pensacola Kejadian Juga Yang Sama Di Pensacola Tahun 1995 Di Wales 1904 Evan Robert Namanya Sama-sama Robert Luar biasa Ini Orang Muda Dipakai Tuhan Kuncinya Adalah Haus Dan Lapar Akan Tuhan Pingin Kenal Tuhannya Melebihi Dari Sekedar Hari Minggu Ke Gereja Atau Kekristenan Atau Sekedar Hidup Kita Harus Memiliki Rasa Haus Dan Kelaparan Akan Tuhan Seperti Kita Tidak Makan Berbulan Berhari 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 Atau Kita Tidak Minum Dua Hari Berturut Kita Rasa Haus Itu Begitu Luar Biasa Kita Memiliki Kehausan Itu Jadi Kalau Kenal Tuhan Pengen Kenal Pribadinya Sungguh Sungguh Pengen Kenal Maunya Kehendaknya Aku Pengen Kenal Tuhan Pribadimu Seperti Apa Pengen Bisa Nyentuh Tangannya Bisa Merasakan Detak Jantungnya Tuhan Harus Kenal Tuhan Seperti Itu Sampai Kita Mengalami Doa Bukan Fokus Pada Persoalan Masalah Tapi Doa Fokus Tentang Tuhan Pribadinya Tuhan Aku Pengen Kenal Engkau Engkau Punya Tujuan Apa Dalam Hidup Ini Aku Meski Mulainya Dari Mana Aku Pengen Mengenal Engkau Kalau Nyembah Tuhan Tidak Fokus Kepada Yang Lain Tapi Menyembah Mengagumkan Adoration Worship Mengenal Kekudusan Tuhan Masuk Sampai Kedalaman Dimensinya Tuhan Dari situ Kita Mulai Diubahkan Dari Dalam Ketika Kita Mulai Masuk Kedalam Dimensi Tuhan Yang Dalam Kita Diubahkan Di Dalam Kita Diubah Di Dalam Ketika Yang Di Dalam Hati Kita Diubahkan Pikiran Kita Diubahkan Mulut Kita Diubahkan Kehidupan Kita Juga Diubahkan Otomatis Karena Apa Rohani Paralel Dengan Apa Yang Tuhan Lakukan Secara Jasmani Kalau Rohani Diubahkan Jasmani Pasti Diubahkan Kalau Rohani Dipulihkan Jasmani Pasti Dipulihkan Amen Ini penting Sekali Jadi Jangan Fokus Hanya Kerja Cari Duit Buat Nutupin Utang Beli Mobil Baru Beli Rumah Baru Jalan Jalan Keluar Negeri Beli Tas Baru Mahal Tidak Cukup Seperti Beli Jamtangan Kalau Kita Fokus Kesitu Adalah Fokus Yang Terlalu Murah Dan Remeh Tidak Ada Nilai Kita Mulai Mengejar Tuhan Kok Meski Pakai Aku Dalam Level Dimensi Perkenanan Yang Lebih Dalam Lagi Supaya Aku Dipakai Bukan Jadi Penonton Saja Terlibat Di Dalam Kegerakan Tuhan Saya Sering Ngomong Berkali Kali Bahwa Orang Yang Dipakai Tuhan Adalah Orang Yang Muncul Di Atas Rata Rata Betul Nehemiah Esra Daniel Naleaki Petrus Paulus Yohanes Musa Abraham Yusuf Mereka Adalah Hamba Tuhan Yang Melakukan Di Atas Rata Rata Di Atas Rata Rata Orang Kristen Pada Umumnya Rata Rata Orang Percaya Pada Umumnya Dan Orang Orang Yang Dipakai Dalam Kegerakan Rohani Yang Kita Sudah Saya Sebutin Tadi Di Awal Adalah Orang Orang Yang Memiliki Kehausan Dan Kelaparan Akan Tuhan Itu Di Atas Rata Rata Kerinduannya Di Atas Rata Rata Jadi Kalau Kita Mengejar Tuhan Lebih Di Atas Rata Rata Memang Kita Masih hidup Di Dunia Kita Beluh Kebutuhan Just money Meski Kita Hidupin Hari Hari Kebutuhan Kita Harus Kerja Tapi Ada Hal Yang Kita Fokusnya Tidak Hanya Sekedar Disitu Beyond And Above Ini Masuk Dalam Dimensi Yang Berbeda Itu Dimensi Yang Berbeda Itu Seperti Itu Mempersiapkan Diri Untuk Kebangunan Rohan Yang Besar Saya Pernahal Ada Namanya Nanti Baca Bukunya Carlos Sanacondia Nama Tuhan Masih Hidup Mbearin Orang Spanish Kalau Nggak Salah Ada Bukunya Bukunya Udah Jarang Sekali Dengarkan Sasetan Judulnya Bukunya Covernya Merah Bagus Sekali Ketika Dibikin Satu Kebaktian Di Satu Tempat Di Lapangan Dan Satu Lapangan Itu Dilawat Tuhan Luar Biasa Di Dalam Bukunya Ditulis Bahwa Ketika Ada Orang Masih Di Parkiran Pun Dilawat Tuhan Dia Pernah Datang ke Indonesia Jakarta Waktu itu Berapa Puluhan Tahun Yang Lalu Memang Orang Ini Dipakai Tuhan Luar Biasa Bahkan Hamba Tuhan Muncul Di Jamannya Luar Biasa Sekali Coba Lihat Dulu Ada Namanya Catherine Kulman Ini Orang Dipakai Dan Pelayanan Kesembuhan Luar Biasa Dia Dari Catherine Kulman Melahirkan Hamba Tuhan Namanya Benny Hinn Ini Orang Orang Yang Punya Pengaruh Kepada Dunia Kita Juga Harus Memiliki Hal Yang Besar Jangan Hal Yang Kita Pusing Hari Ini Kristen Disakitin Sana Sini Pusing Apain Itu Terlalu Murahan Di Adapun Tuhan Sekarang Kita Minta Levelnya Yang Berbeda Tuhan Pakai Aku Menyediakan Wadah Yang Besar Tuhan Akan Memakai Kita Tergantung Dari Kapasitas Kita Yang Siapkan Buat Tuhan Ketika Petrus Tuhan Akan Memakai Kita Sesuai Dengan Kapasitas Sesuai Dengan Wadah Yang Kita Persiapkan Untuk Tuhan Pakai Ketika Petrus Petrus Kan Tidak Tidak Tidik Dia Orang Yang Tidak Tidik Dia Orang Alam Biasa Dipakainya Untuk Memenangkan Orang Orang Yahudi Tapi Ketika Ada Paulus Yang Semar Dan Pinter Dipakai Mempengaruhi Banyak Orang Orang Yunani Bahkan Orang Orang Di Luar Yahudi Ngerti Maka Kita Harus Mempersiapkan Wadah Yang Besar Dalam Diri Kita Wadah Kita Wadah Kita Adalah Diri Kita Pengetahuan Kita Harus Dispersiapkan Dengan Baik Pengetahuan Kita Makanya Jangan Jadi Orang Saya Larang Keras Jadi Orang Kristen Yang Blown Stupid Tidak Memiliki Pengetahuan Jadi Kalau Kita Ketemu Sama Orang Kaya Minder Ketemu Orang Keren Minder Ketemu Pejabat Minder Tidak Bisa Begitu Gimana Kita Memenangkan Orang Kita Harus Persiapkan Diri Kita Dengan Profesional Secara Fisiknya Secara Rohaninya Kita Harus Persiapkan Hati Kita Yang Di Dalam Ini Meski Diberesin Dulu Jangan Sampai Ada Hal Penghalang 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 Dalam Diri Kita Terus Clear Bersih Ketika Didapatin Hati Kita Ini Murni Dan Bersih Di Hadapan Tuhan Disitulah Ada Momen Dimana Tuhan Akan Melimpahkan Kekuatannya Bukankah Di Pawari Dijelaskan Mata Tuhan Menjelajah Keseluruh Bumi Mencari Orang Yang Bersungguh Sungguh Hati Kalau Didapatin Dia Akan Melimpahkan Kekuatannya Secara Powerful Sekali Artinya Tuhan Akan Limpahin Kekuatannya Secara Luar biasa Jadi Tidak Mungkin Orang Tuhan Memakai Orang Yang Sembarangan Sembrono Tanpa Mempersiapkan Diri Makanya Kita Dipersiapkan Hari Demi Hari Semakin Kita Mempersiapkan Diri Dengan Tuhan Dengan Baik Hati Kita Diperesi Dengan Baik Makanya Saya Ngajar Tentang Karakter Pembersihan Hati Terus Terus Sebenarnya Itu Mempersiapkan Kita Dalam Perkara Yang Lebih Besar Lagi Kalau kita Setia Dalam Perkara Perkecil Maka Tuhan Akan Tambahkan Perkara Yang Besar Makanya Hal Yang Kreme Kepahitan Benci Dendam Tersinggungan Gampang Marah Salah Persepsi Salah Pikir Salah Pandang Itu Harus Clear Harus Bersih Dulu Itu Hal Dasarnya Harus Bersih Dulu Ketika Itu Bersih Tuhan Akan Siapkan Dicas Dilimpai Diorapi Dengan Sekala Yang Lebih Besar Dipercayakan Dalam Sekala Yang Lebih Besar Dalam Setahun Satu Tahun Terakhir Saya Ngomong Tentang Hati Terus Tentang Hati Terus Pembersihan Hati Supaya Mempersiapkan Perkara Yang Besar Dan Kunci Kebangunan Rohani Kunci Revival Kunci Pentakosta Ketiga Ketiga Setiap Pribadi Kita Harus Memiliki Hubungan Kedekatan Dengan Tuhan Yang Berbeda Level Yang Berbeda Level Berdoa Bukan Sekedar Berdoa Tentang Fokus Kebutuhan Kita Tapi Berdoa Tentang Bagaimana Tuhan Tujuan Tuhan Terjadi Bagaimana Saya Apa Harus Apa Yang Kita Persiapkan Amen Amen Ini Penting Sekali Revival Kebangunan Rohani Akan Jadi Slogan Pentakosta Ketiga Yang Jadi Slogan Setiap Orang Percayanya Minggu Kereja Tanpa Membayar Harga Untuk Suatu Perkara Yang Besar Yang Tuhan Nyatakan Selalu Ada Harga Yang Harus Dibayar Harganya Adalah Keintiman Dan Ketika Kita Membangun Keintiman Itu Ada Harga Yang Dibayar Waktu Kita Korbankan Hidup Kita Keputuhan Kita Semuanya Dikorbankan Untuk Kementingan Tuhan Dan Ketika Kita Fokus Pada Kementingan Tuhan Tuhan Akan Percayakan Hal-hal Yang Besar Amin Ini loh Inti Pentaklusta Ketiga Seperti itu Revival Kebangunan Rohani Dibilang Ada Lawatan Tuhan Luar Biasa Sekali Ada Bapak Ibu Bisa Tumpang Tangan Orang Sakit Orang Sakit Akan Disembuhkan Orang Lumpuh Berjah Bukan Melihat Karena Tuhan Curahkan Begitu Melimpah Kekuatan Tuhan This Revival Kebangunan Rohani Pentaklusta Ketiga Ini Bukan Ibadah Rame-rame Teriak-teriak Tapi tanpa Ada orang Yang bertobat Buat apa Ibadah Hura-hura Tapi tidak ada Pelepasan Tidak ada Kesembuhan Tidak ada Mujizat Tidak ada Ajaib Bukan Pentaklusta Ketiga Itu Ibadah Agam Yang Membosankan Menjenuhkan Tapi ketika Orang-orang Haus dan Lapar Berkumpul Nyembah Tuhan Cari Tuhan Sungguh-sungguh Cari Tuhan Sungguh-sungguh Fokus Ada momennya Tuhan akan Limpai Kekuatannya Secara Palfur Tuhan sendiri Akan Manifestasikan Dirinya Memang Tuhan ada Dimana-mana Dia adalah Omnipresent Tapi yang kita Perlu Gereja perlu Adalah His Manifested Present Hadirat Tuhan Yang dinyatakan Yang itu Mengubah Orang Ketika Hadiran Tuhan Dinyatakan Kepada Saulus Dia diubah Menjadi Paulus Dia mengubah Jadi Mengubah Musa Jadi orang Yang dipakai Tuhan Mengubah Gideon Mengubah Yohanes Mengubah Petrus Dan mengubah Kita semuanya Hari ini Amin Jelas Sampai sini Ini Dasar Sekali Tentang Revive Kepang Undang Orang Amen Tentang 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 Bermed Tentang Tentang ui